Provinsi Aceh terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara. Menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk Selat Malaka. Salah satu selat dengan lintas pelayaran tersibuk di dunia. Aceh juga merupakan pintu masuk lalu lintas perniagaan dan kebudayaan, serta menjadi tempat dimulainya penyebaran agama Islam di Indonesia. Kekayaan alam dan hasil bumi yang berlimpah menjadi magnet dan roda yang menggerakkan pertumbuhan perekonomian masyarakatnya. Namun, negeri Serambi Mekah ini pernah dideraduka yang mendalam pada tahun 2004 lalu. Ketika gempa bumi dan gelombang tsunami menerjang dan meluluh lantakan Aceh, termasuk memporak-poranakan infrastruktur transportasi seperti jalan raya dan pelabuhan. Calang merupakan salah satu dari kawasan di pesisir barat Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan terparah. Namun demikian, musibah ini tidak menyurutkan semangat serta kegigihan masyarakat Calang untuk bangkit dan berdiri kembali. Hingga kini, Calang menjadi kota yang terus berbenah dan mempercantik diri, termasuk dengan membangun kembali pelabuhan Calang. Pasca tsunami, infrastruktur pelabuhan di Calang telah dikembangkan dengan baik sehingga dapat dioptimalkan sebagai tempat keluar masuknya berbagai komoditas dan penumpang dari dan menuju Kabupaten Aceh Jaya. Pelabuhan Calang ditetapkan hirarkinya sebagai pelabuhan pengumpul. Sejak tahun 2009, Kementerian Perhubungan telah melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Calang dengan total nilai investasi sebesar 113,7 miliar rupiah. Pada pelabuhan ini telah dibangun beberapa fasilitas pelabuhan meliputi Dermaga seluas 80 x 15 meter persegi Trestal seluas 162 x 8 meter persegi Coastway seluas 18 x 8 meter persegi Selain memiliki terminal penumpang yang didesain untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang, pelabuhan ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung lain seperti perkantoran, pergudangan, areal parkir, dan pos jaga. Dengan kedalaman minus 8 ml WS, maka pelabuhan ini dapat mengakomodasi kapal general cargo hingga berukuran 5.000 DWT. Guna meningkatkan konektivitas dan aktivitas lalu lintas laut, baik penumpang maupun barang, Kementerian Perhubungan menempatkan satu kapal perintis yang berpangkalan di Calang dan satu kapal perintis lainnya yang berpangkalan di pelabuhan Molabo. Kedua pelayaran perintis ini hadir untuk melayani masyarakat sekitar yang akan menuju pulau-pulau lain di sekitar wilayah Aceh. Selain pelabuhan Calang, di Provinsi Aceh telah dikembangkan juga pelabuhan Singkil yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana transportasi laut serta pelayanan kapal perintis bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Singil. Beralih ke wilayah lain di Pulau Sumatera, Kementerian Perhubungan juga telah menyelesaikan pembangunan empat pelabuhan yang tersebar di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Pelabuhan-pelabuhan tersebut antara lain, Pelabuhan Tanjung Tiram di Sumatera Utara, Pelabuhan Sirombo di Sumatera Utara, Pelabuhan Tua Pejat di Sumatera Barat, serta Pelabuhan Sadai di Bangka Belitung. Pembangunan Pelabuhan Wilayah Barat Indonesia ini merupakan upaya pemerintah untuk senantiasa memberikan pelayanan transportasi laut yang handal dan merata, tak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera. Hal ini sejalan dengan penerjemahan program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim yang disegani oleh bangsa lain di dunia. Menghadirkan negara demi segenap bangsa, merangkai, menyatukan Indonesia, serta memanfaatkan laut NKRI untuk kesejahteraan bangsa. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kementerian Perhubungan Republik Indonesia